Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala tuhzini yawma yub'athun Yawma la yangaf'amaluhu wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Wala tuhzini yawma yub'athun Jangan ya Rabb, jangan engkau hinakan aku pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Yawma la yangaf'amaluhu wala banun Yaitu pada hari dimana ketika tidak ada yang berguna lagi Harta maupun anak-anak Illa man atallaha biqalbin salim Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Masya Allah Di balik doa ini bisa kita ambil pelajaran Terkait dengan kolbin salim Terkait dengan kondisi hati yang bersih Kenapa? Karena ternyata semuanya nanti tidak akan menjadikan wasilah hadirnya keselamatan kita Untuk kembali menghadap kepada Allah Kecuali dengan Illa man atallaha biqalbin salim Kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih Dengan hati yang selamat Masya Allah Terkait dengan orang-orang yang selamat Ternyata adalah mereka-mereka yang bisa Ketika inna lillahi wa inna ilahi roji'un Ketika kembali dari Allah Menghadap lagi kepada Allah Disertai dengan hati yang penuh ikhlas Penuh ridho Penuh tenang Penuh khusuk Penuh dengan hati yang bersih Jadi orang-orang yang selamat adalah mereka-mereka yang senantiasa bisa terjaga Dan menjaga hatinya Dari kondisi hati yang bersih Lantas Hati yang bersih inilah yang sejatinya Bisa menghantarkan pula kita Untuk merasakan nikmatnya Ketenangan hati kita Kelapangan hati kita yang hakiki Bukan hanya nanti di surga yang sesungguhnya Tapi juga ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia Hadirin jamaah sidang jum'ah Rahimahullah Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa menjaga kondisi hati kita Bisa menggapai Meraih ketenangan hati kita Dalam kehidupan yang penuh Dengan likali keujian Yang sungguh luar biasa Kondisi di era zaman ini Salah satunya Yang pertama adalah Marilah senantiasa Kita jaga kondisi hati kita Dengan senantiasa Semakin taat kepada Allah dan Rasulnya Mengapa semakin taat kepada Allah dan Rasulnya ini Rat kaitannya hubungannya Dengan Mudahnya kita untuk semakin terjaga kondisi hati kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surah at-tolak ayat 2 sampai dengan 3 Jadi barang siapa yang senantiasa semakin taqwa kepada Allah Semakin taat Semakin nurut Semakin ngikut dengan apa yang menjadi maunya Allah Maka janji Allah adalah Kita akan semakin dihadirkan solusi jalan keluar Atas setiap persoalan hidup kita Maka otomatis Ketika kita ada ujian Sehebat apapun persoalan kita Kalau kita senantiasa iringi dengan jalan ketakwaan Allah akan hadirkan ketenangan Allah akan hadirkan solusi jalan keluar Jawaban Dari semua persoalan yang sedang kita hadapi Seringkali kita yang kurang yakin dengan Allah sang maha pemilik solusi Sang maha pemilik jawaban atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi Maka sejatinya Agar hati semakin tenang Langkah yang pertama adalah apa Yakni semakin kita taat Semakin nurut Semakin kita bertakwa kepada Allah SWT Bahkan terkait dengan urusan rezeki sekalipun Ini juga termasuk bagian dari ayat ini Janji Allah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Dicaya Allah akan berikan solusi jalan keluar Solusi jalan keluar ini bukan hanya nanti di akhirat Tapi juga di dunia dan akhirat Dan ayat lanjutannya adalah Allah janjikan hadirnya Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Maka langkah yang pertama ini adalah langkah terbaik Sebagaimana pula yang sedang kita ihtiarkan hari ini Detik ini Saat ini Dalam kita menjalankan ketakuan kita Untuk beribadah menjalankan sholat jumlah berjamaah Semoga dengan kita sungguh-sungguh khusus hadir di masjid ini Menjadikan salah satu wasilah hadirnya solusi jalan keluar Dan Allah semakin guyurkan Melimpahkan rahmat serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Hadirin jamah sidang jumlah rahimahullah Langkah yang kedua untuk semakin dihadirkannya Jiwa kita, hati kita semakin bersih Semakin dihadirkannya ke lapangan hati kita Yang kedua adalah dengan berzikir Dengan kita senantiasa mengingat Allah Dat yang maha menciptakan Berzikir dalam makna kita senantiasa ingat Semakin dekat, semakin terus mengingat Allah dalam segala keadaan Ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Mau melakukan segala sesuatu Pasti kita akan berhati-hati Kenapa? Karena kita merasakan selalu ada CCTV 24 jam yang mengawasi kita Kemanapun kita berada Siapa itu? Ya, ini Ya, Masya Allah Allah dan para malekat-malekatnya senantiasa mencatat Dan senantiasa mengawasi kita Maka ketika kita mau hendak berbuat yang tidak benar sekalipun Tentu kita tidak akan berani Inilah mereka-mereka orang-orang yang berada di derajat ihsan Senantiasa Kalaupun tak tidak bisa Ya Memang keterbatasan kita untuk bisa melihat Allah Kita tidak mampu untuk melihat datanya Maka bagi orang-orang derajat ihsan Dia akan senantiasa menumbuhkan keyakinan dalam hatinya Dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT Dan dengan mengingat Allah ini Dimanapun, kapanpun kita berada Masya Allah Sebagaimana dalam Quran Surah Aradu ayat 28 Allah berfirman Inilah salah satu jalan keluar Karena Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati kita menjadi tenang Seringkali kalau kita punya persoalan Hal yang kita lakukan adalah apa Kita ikhtiar kerja keras luar biasa Agar hati kita menjadi tenang Padahal langkahnya Dalam Al-Quran ini dibalik Tenangkan diri kita dulu Baru solusi akan datang Bagaimana langkah untuk menghadirkan ketenangan Salah satu terbaiknya adalah Tidak ada cara yang lain selain apa Semakin ingat kepada Allah Semakin mendekat kepada Allah SWT Maka saat hati itu sudah semakin tenang Diiringi dengan kita semakin dekatnya kepada Allah Solusi, ide, gagasan Itu akan semakin mudah Allah hadirkan Semakin mudah tampak terang dalam hidup kita Karena seringkali kita yang memasang jendela buram kita Setiap persoalan itu pasti ada solusinya Sampai-sampai Allah tegaskan Maka sungguhnya bersama dengan kesulitan Pasti ada kemudahan Lalu dimana kemudahannya? Kok selama ini ketika kita diuji Kita terlalu asosiasi Terlalu asik masuk dalam zona persoalan Sehingga kita gak mudah menemukan solusi Ataupun jawaban Ternyata jawabannya sudah ada Solusinya sudah ada Bersamaan datangnya dengan persoalan itu Hanya saja Seringnya kerasnya hati kita Yang kitanya seringkali menutupi jendela hati kita Kitanya tidak mudah untuk semakin dekat Semakin taat Semakin berdikir kepada Allah Itu yang menjadikan penutup Atas solusi-solusi yang sejatinya sudah Allah siapkan Maka langkah kedua Untuk menghadirkan kelapangan hati ini Mendatangkan kebahagiaan dunia yang akhirat adalah apa? Kita senantiasa tingkatkan Kadar kualitas Dari berdikir kita kepada Allah SWT Untuk semakin mengingatnya Dimanapun dan kapanpun berada Hadirin jamaah sidang jumlah rahimahullah Langkah yang ketiga Untuk senantiasa Mengasah Membersihkan kondisi hati kita adalah Bertaubat dan berserah diri kepada Allah Taubat adalah jalan terbaik Untuk membersihkan Mesucikan kembali Memurnikan kondisi hati kita Karena sejatinya kunci hubungan Antara seorang hamba dengan rohnya adalah Terkait dengan seberapa murninya kondisi hati kita Maka dengan wasilah kita Bertaubat Ini akan semakin mengikis Semakin membersihkan Dosa-dosa kita yang telah berkarat Yang menjadikan hati kita sangat keras Maka lembutkanlah Hati kita, jiwa kita Dengan senantiasa kembali Bertaubat kepada Allah Semakin banyak kita Menyadari kesalahan-kesalahan kita Kita semakin ingat Betul kita akan kembali Nanti menghadap kepada Allah Sudahkah kita menyiapkan bekal-bekal kita Saat nanti kita merasakan Adanya getaran luar biasa Sampai linangan air mata Ataupun ya Masya Allah Tetesan air mata itu Mengalir lewat kelopak mata kita Justru itu perlu kita syukuri Itulah tanda Dimana Allah sudah mulai lembutkan hati kita Dan ada satu hadis Yang sangat masyur sekali Dari Rasulullah SAW Yang beliau bersabda Ada dua mata Yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka Dua mata apa ini Mata yang pertama adalah Mata yang terjaga saat Di medan perang Membela agama Allah Saat jihad visabilillah Tapi apa ini mata yang kedua Ialah mata yang meneteskan air mata Karena takut kepada Allah Atas dosa-dosanya Maka ketika kita sedang ya Khusuknya kita bersimpuh kepada Allah Bertobat kepada Allah Seakan-akan Yang menjadikan diri kita Sangat dekat Dan sampai meneteskan air mata Diri kita bergetah Maka nikmatilah Saat-saat yang sangat luar biasa itu Setelah tadi Bertobat dan berserah diri Maka mengapa Juga penting sekali kita Untuk berserah diri kepada Allah Karena dengan berserah diri kepada Allah Menjadikan hidup kita Semakin ringan Tanpa beban Bahkan Justru semakin Hadirkan oleh Allah Berlimpahnya Pertolongan Dan juga Berkecukupan Sebagaimana firman Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Masya Allah Masya Allah Kita sungguh-sungguh Kita untuk berserah kepada Allah Maka Allah Yang akan mencukupi Segala kebutuhan hidup kita Seringkali kita itu Ketika menginginkan Sebuah hajat A Kita ihtiar lewat wasilah A Dan kita Kekuh Pengen sekali Berharap Datangnya Jawaban itu adalah dari A Padahal caranya Allah Mendatangkan rezeki Tidak serta-merta Seperti itu Bisa jadi Ketika kita ihtiar A B C D Maka Inilah pentingnya kita Agar tidak Mudah frustasi Agar tidak mudah hati kita Bergejolak adalah apa Kita Serahkan sepenuhnya Kepada Allah Terkait dengan ihtiar Adalah cara kita Untuk memantaskan diri Di hadapan Allah Bukan satu-satunya jalan Untuk menghadirkan Jawaban Atau Solusi Atau setiap persoalan Yang sedang kita hadapi Hadirin Jamah sidang jumlah Rahimahullah Langkah yang terakhir adalah Untuk menghadirkan Ketenangan Hati kita Kebahagiaan dunia Dan akhirat kita Yakni Hendaklah Kita senantiasa Membantu Memuliakan Membahagiakan Atau menolong Kepada Sesama saudara kita Sebagaimana Dalam hadis Riwayat Imam Bukhari Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Sungguh Allah akan menolong Hambanya Selama hamba tersebut Menolong saudaranya Jadi ketika kita justru Semakin Memuliakan Membahagiakan orang lain Bahkan Dalam Islam Ada istilah Ishar Derajat ishar itu Mendahulukan Kebutuhan orang lain Meskipun kita sedang butuh Itu adalah Derajat yang sangat Mulia Dalam Agama Islam Bagi mereka-mereka Yang sudah sampai Menemukan fase Dimana hatinya itu Semakin dilebutkan oleh Allah Salah satu cirinya adalah Ketika Menolong orang lain Mulai Merasakan Adanya Kebahagiaan Jadi kita bahagia Saat orang lain Itu bahagia Inilah tanda Allah bersihkan hatinya Bahkan Mereka-mereka akan Merasakan Candu Untuk terus Berbuat kebaikan Saat menolong orang lain Melihat orang lain Bahagia Dia akan Tumbuh Rasa muncul Ingin lebih lagi Berbuat bahagia Maka Inilah tanda Menuju Derajat Kolbun Salim Hati yang semakin selamat Dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Derajat Kolbun Salim ini pun Juga digambarkan Dalam Quran Surah Al-Fajr Ayat 27 Tentang Seruan Allah Ya ayu wa tuhan Nafsul mutu ma'inna Wahai jiwa-jiwa yang tenang Siapa jiwa-jiwa yang tenang ini? Dialah mereka-mereka Yang bersih hatinya Hatinya penuh Dengan lapang Senantiasa Rigo Menerima segala Ketetapan Ketentuannya Allah Dia senantiasa Kembali ke jalan robnya Dengan Ridho Barulah Allah Akan meridhoinya Dan Allah seru Bagi orang-orang Yang dipanggil Dengan mutu ma'inna ini Apa itu? Kembalilah Dalam barisan Hamba-hamba Kekasihku Dan masuklah Kedalam surgaku Semoga Kita termasuk Hamba-hamba Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk bagian Dari hamba-hamba Yang kolbun salim Hati kita Senantiasa selamat Senantiasa terjaga Dan dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Barakallahu liwalakum Filqur'anil azim Wanafa'ani wa'iyyakum Mimafihi minal ayati Wa zikril hakim Watakabbala minni wa minkum Dilawatahu Innahu Wasami'u al-alim Fastawfiruhu Innahu Walwafur Ar-Rahim Alhamdulillah 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 Wa kafa Wa usalli Wa usallim Ala seydina Muhammad Al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Ahlil wafaa Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluh Amma Faya ayuhal muslimun Usrikum wa nafsi Bidaqwa Allah Al-Ali Al-Azim Wa'alamu Anna Allah Amarakum Bi amrin Azim Amarakum Bi salati Wasalam Ala Nabi Al-Azim Fakala Inna Allah Wa malaketa His Salun Ala Nabi Ya Ayuhal الذina Aman Usallu Alayhi Wasallim Taslima Allahumma Assalli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Kama Assalli Ala Sayyidina Ibrahim Wa ala Al-Ali Sayyidina Ibrahim Wabar Al-Ali Sayyidina Muhammad Wa ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Fiil alamina innaka hamidun majid Allahumma ufir Lil muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai bin hum wal amwad Allahumma dofa anna al bala Wal gula wal wabaa Wal fahshaa wal munkar wal ba'ud Wasuyufal mukhtalifata wasshada idal wal mihan Ma zuhara minha wa ma baqan Min baladina hada khasra Wa min buldanin muslimina ammah Innaka ala kulli shayin wa qadir Ibadallah Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adri wal ihsan Wa ita idil kurba wa yanha alil fahshai wal munkar wal ba'ud Ya'izzukum la'allakum tadakkarun Fadhukurullahi al-azim yadhukurkum wala dhikrullahi akbar Aqimisullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini Insyaallah Terima kasih.